bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang kembali dengan saya mahasini channel oke teman teman kali ini kita mendapatkan trouble lagi ya di unit eksabator kobelko sk130 krip 8 yang mana unit ini mendapatkan trouble boomnya tidak mau turun ya teman teman dan juga boom angkat atau boom res juga terasa berat atau lemah apakah masalahnya nanti bakal saya bahas di videonya namun sebelum lanjut buat teman teman yang belum subscribe nah silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan berikan juga like nya jika teman suka video video seperti ini ya oke terima kasih mari kita langsung ke videonya ya disini kita lakukan pengetesan dulu ya teman teman seperti apa masalahnya kita hidupkan dulu mesinnya seperti biasa ya sekarang kita lakukan pengetesan dulu ya kita coba gerakan disini boomnya ya teman teman disini boom angkat kita lihat ya nah ini boom angkat nah lambat sekali ya teman teman dan disini kalau kita turunkan sudah tidak mau teman teman nah boomnya tidak mau turun sama sekali ya nah tapi kalau kita bantu dengan dorongan silinder aram boomnya mau turun teman teman seperti ini ya nah ini nah ini aram kita dorong nah boomnya turun ya teman teman dan juga kalau kita posisikan baketnya kita buka ya posisi buka seperti ini nah ketika sudah mentok malah boomnya yang naik teman teman seperti ini ya di baket ya nah boomnya malah naik namun boom turunnya tidak mau teman teman macet ya nah ya oke oke cara nurunkannya kita tarik lagi habis haramnya di ini ya teman teman sambil kita tekan nah ya oke kita matikan dulu kontaknya langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita cek dulu pressure ya teman teman kita lakukan pengecekan pressure di monitor panelnya kita tunggu ya disini biasa ya kita onkan kunci kontak lalu kita tekan yang buzzer stop ini ya secara bersamaan nah sebentar ya saya coba buka menu panelnya dulu teman teman nah nah seperti ini kita pilih ini di service di agnosis 1 ya ini nomor 1 kita lanjutkan nomor 7 teman teman nah disini kita pilih yang nomor 7 nah ini ya ini ketika engine mati ini masih 0 ya ini 0 ini 0,4 volt 0,4 volt ini artinya ini pompa 1 teman teman sensor pompa 1 ini sensor pompa 2 ya sekarang kita nyalakan mesin nah ini ya teman teman kita lihat belum kita gerakkan apa-apa pompa 2 nya sudah langsung membaca teman teman nah disini kemungkinan ada masalah di pompa 2 ini teman teman kita lihat disini pressure nya sudah langsung naik padahal belum kita gerakkan attachment nya ya nah disini sudah langsung terbaca teman teman sedangkan di pompa 1 nya masih 0 ya ini masih 0 ini masih 0,4 teman teman kecuali sudah kita gerakkan misalnya disini kita gerakkan bucket berikas ya nah disini nah normalnya seperti itu teman teman kita gerakkan bucket atau aram ya nah baru dia membaca teman teman namun yang untuk boom tadi yang untuk pompa 2 nya ya ini sudah membaca pressure nya sudah membaca teman teman ya nah disini kemungkinan ada masalah pada solenoid atau sensor nya ya teman teman sekarang kita coba cek dulu solenoid P2 unload teman teman oke kita batikan dulu kontaknya kita turunkan dulu boom nya ya selamat menikmati setelah kita lakukan pengecekan ya tadi nah ternyata ya teman teman sungguh tidak disangka yaitu ternyata host nya tukar teman teman atau kebalik masang ya yang ini yang dipalap ya sama yang ini teman teman nah dan ini ternyata ininya tidak dipasang sama sekali sama operator nya dan yang ininya dipasangkan ke sini teman teman nah jadinya seperti itu ya masalahnya boom nya tidak bisa turun dan boom angkatnya juga lambat teman teman oke nah jadi pentingnya ya teman teman salah pasang host 1 saja akibatnya fatal ya nah jadi harus diperhatikan ketika teman teman mau mengganti host dalam kondisi yang banyak seperti ini ya kalau bisa ditandai atau diperhatikan betul betul ya teman teman nah gara gara satu host yang terbalik atau yang ketukar nah akibatnya lemah ya unit nya atau boom nya tidak bisa diturunkan teman teman nah sekarang akan kita tes lagi ya ini sudah kita balik ya tadi ya ini yang tadinya dipasang disini semua operator nya kita balik kesini ya ini sudah kembali seperti semula ya teman teman oke akan kita coba tes kembali ya nah sekarang kita tes lagi ya teman teman apakah sudah normal unit nya yang mana tadi boom nya tidak mau turun dan boom angkatnya juga lemah ya teman teman sekarang kita tes seperti ini ya kita gerakkan boom nya nah ini ya naik nah boom turun nah sudah normal ya teman teman oke kalau kita cek disini dimitur panel nya seperti yang tadi ya kita matikan dulu kontaknya seperti ini tunggu sebentar nah sekarang kita coba buka monitor panel nya ya menu panel nya sebentar ya teman teman nah ini ya kita pilih yang nomor 7 ya atau nomor 7 ini kita start nah ini ya teman teman ini sudah normal ya pressure nya yang tadi 28 29 sekarang sudah kembali 0 ya 0,3 yang boom pas 1 0,1 ini 0,4 0,5 ini masih standar ya teman teman nah seperti ini ya caranya oke kalau kita relief sini ya misalnya bagian ya nah itu kompas 1 nya langsung membaca 27 ya teman teman 0,8 boom turun nya sudah normal ya oke teman teman terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan like komentarnya ya teman teman kalau ada saran dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan bagikan juga ke teman teman yang lain ya oke terima kasih sampai jumpa di video video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati